KANJUNG IBU SEDIH Ternyata kamu bersikap semena-mena terhadap rakyatmu sendiri Karpapati Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu kepimpinanku termasuk KANJUNG IBU Aku adalah Yuwa Raja Kediri Yuwa Raja yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya dan atas rakyatku sendiri Jadi nawang Sebenarnya aku mencari Nyimas Mangrani Manggarani ada sama aku Ijinkan saya untuk ketemu dengan Nyimas Mangrani Dia tidak bisa aku bertemukan denganmu sampai dia sembuh Aku khawatir prajurit yang lari tadi akan memanggil teman-temannya Dan kita semua akan celaka Lebih baik kita bergabung dengan Ki Barong untuk melawan kerajaan Betul, betul, betul Yang Maha Kuasa Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka berani menantang kerajaan Kediri? Aku tidak yakin Kalau ini semua adalah kemauan rakyat Kediri Maupun Radin Hamba setuju dengan pendapat Radin Pasti ada orang yang memanfaatkan rakyat Kediri Mungkin Yang memanfaatkan situasi ini Adalah pendekar-pendekar Yang ingin menjatuhkan Istana Kediri Nimes Bukanku orang itu adalah salah satu pendekar yang ikut tarung jago? Bagaimana Kisana? Apa kekuatan mereka sudah bertambah? Sudah ada beberapa yang mau ikut Tetapi ada juga yang tidak mau Biar nanti saya yang urus Sekarang Lebih baik kamu cari orang lebih banyak lagi untuk bergabung dengan Arya Kalanayang Karena Arya Kalanayang lah yang akan membuat rakyat Kediri makmur dan sejahtera Bukanku Kalian mengasuk keluarga disini Mau lari kemana kamu? Dasar pengacun Kalian sudah masuk dalam perangkapku Hahaha Aku tahu ilmu kanuragan yang kamu miliki saat tarung jago memang tangguh Tapi sayang kalau hanya kamu pergunakan untuk mengabdi pada Kediri Jangan banyak bicara Kau harus kami tangkap Dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di istana Itu urusan nanti Yang perlu kamu tahu Jika kamu bergabung dengan kami Kamu akan menjadi pendekar yang lebih tangguh Lebih disegani Dan yang paling penting Kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi setelah Kediri kami tumbangkan Aku tidak akan pernah bergabung dengan orang macam kalian Dan sampai kapanpun Aku akan tetap mengabdi kepada Kerajaan Berarti kamu lebih memilih mati Ayo Habisi mereka Ya Bersambung Kepala Sampai Kepala Sampai Sampai Kepala Sampai Kepala Tahan, jangan dikejar Tapi Paman, dia telah mengasut rakyat untuk melawan kerajaan Jadi, dia harus ditangkap Ampun Radia, hamba mengerti Tapi menjaga istana kediri yang sedang genting Jauh lebih penting daripada mengejar mereka Baiklah Paman Aku benar-benar kecewa Atas laporan prajurit tadi Siapapun yang melawan prajurit Artinya, sudah menantang kerajaan Dan hukumannya harus mati Ampun Pangeran Benar Tidak ada ampun bagi rakyat yang sudah berani menentang kerajaan Tapi Pangeran Kita pun harus berhati-hati dalam menghadapi mereka Kita tidak boleh gegamah Tetapi Aku tetap tidak ingin Situasi ini berlangsung terus menerus Dan aku Ingin persoalan ini harus segera diselesaikan Ampun Pangeran Benar sekali Terima kasih telah menonton! Hentikan! Hentikan! Sebenarnya apa yang terjadi disini? Mengapa kalian sering bertarung? Ampun Gusti Mereka memaksa kami Untuk bergabung bersama mereka Bergabung untuk apa? Mereka mau menyerang Istana Kediri Eang Apakah Mada salah sebagai abdi kerajaan? Terkadang Mada teringat biung Dan ini menghambat Mada Untuk melaksanakan tugas Kamu anak yang baik Kamu tidak salah Apa yang kamu rasakan Dan pikirkan tentang biungmu Itu adalah hal yang wajar Mada Aku mengerti Kamu anak yang baik Kamu pasti sangat sayang Dan memikirkan biungmu Mada berjanji Eang Mada akan terus melaksanakan tugas Untuk mencari sarang Ki Arya Kalanaya Setelah berhasil Mada akan minta izin Untuk mencari biung Nye mas Sekarang Kau telah aman di tempatku Aku akan keluar dulu sebentar Untuk mencari Daun obat-obatan Aku akan menyembuhkan semua lega-lega Tunggu dulu ya mas Tunggu disini Chloe Kamu segera harus menemui guru Karena ada pekerjaan sangat besar Hah Willis Sampaikan pada patiraga Aku tidak akan pernah mau bergabung dengannya Jamkan itu Jangan ngomong sembarangan kamu Sampai jumpa di Kita harus segera sampai ke diri. Betul, Pak Amat. Kau. Gusti Putri. Kau, Bu. Gusti Putri. Kau, Bu. Kau, Bu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ya, kalian duluan saja. Aku takut perjalanan kalian terhambat. Tidak, Kang Bo. Kita harus bersama-sama. Ampun, Gusti Putri. Raden. Kalau begitu, hamba akan pergi duluan. Putraku, kamu jagalah mereka. Sendih, Bu. Gusti Putri. Raden. Hamba mohon pamer. Ternyata kalian. Mau apa kamu? Yang ku inginkan adalah menghabisi kalian. 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 Sayangnya kamu, kalau tidak sudah aku bernasakan. Gusti Putri, mau nampun Raden, kita meninggalkan Gusti Putri sendiri ya? Kambo, ajak rakyat. Baik Raden. Kambo! Kambo, sebaiknya salah satu dari kalian cepat ke istana ke diri. Karena aku yakin, mereka membutuhkan bantuan. Betul, Kangbo. Chakra, lebih baik kamu segera kata diri. Biar Kangbo bersamaku. Ampun Gusti, ampun Raden. Tetapi keselamatan kalian berdua, berada di pundang. Mereka benar-benar ingat menyerang ke diri. Ini tidak bisa dibiarkan. Tidak, Ustraden. Jika kita menyerang mereka sekarang, kita pasti akan selesai. Kalian berjalan lebih dulu. Ayo cepat. Jatin inong. Dimana kamu jatin inong? Aku tidak percaya situasi makin tidak terkendali. Paman bilang, rakyat ke diri kini terpecah. Dan mereka akan mengadakan serangan terhadap istana ke diri. Iya, Paman. Ampun, Pangeran. Begitulah yang saya dengar. Aku akan menumpas habis rakyat yang menentang. Lihat saja. Jika mereka berani melakukan serangan terhadap ke diri. Ampun, Pangeran. Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa sepertinya ada kelompok kuat yang akan mendukung serangan warga. Dan menurut saya, mereka bukanlah orang biasa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ampun, Pangeran. Jalan satu-satunya adalah, kita harus mempersiapkan pasukan ke diri. Atau kalau perlu, kita meminta bantuan kepada manca pahit. Tidak. Aku tidak akan meminta bantuan pada siapapun. Aku akan tunjukkan pada mereka, bahwa aku bisa menyelesaikan urusan ke diri sendiri. Lagi pulang, kita masih punya rakyat ke diri yang masih mendukung kita. Ampun, Pangeran. Tapi, belum tentu yang tidak menentang kerajaan ke diri, akan mendukung kerajaan. Apa maksud, Mama? Ampun, Pangeran. Sepertinya, semua warga pada dasarnya sama, tidak mendukung kerajaan ke diri. Tetapi, ada sebagian warga yang memiliki keinginan lebih, untuk menentang kerajaan secara terang-terangan. Aku perintahkan, agar rakyat yang tidak menentang, harus mendukung kerajaan. Dan jadikan mereka, rajurit kerajaan ke diri. Dan persiapkan mereka, untuk menyambut kedatangan para pengacau itu. Ampun, Pangeran. Masih ada satu cara lagi yang bisa Pangeran lakukan. Apa itu, Mama? Pangeran bisa meminta bantuan kepada guru Pangeran. Guru, aku mendapatkan kabar, bahwa ada sekelompok orang, yang ingin memberontak. Untuk itu, aku meminta bantuan dari guru, untuk mengatasi kemungkinan serangan, terhadap istana kediri. Nyungun Sewu Pangeran. Hamba rasa, Pangeran tidak perlu khawatir, karena hamba tidak akan membiarkan Pangeran berada di dalam kesulitan. Setiap saat, hamba siap membantu. Terima kasih, Guru. Khojir. Ada apa dia? Guru, ada apa? Nyungun Sewu Pangeran. Tidak ada apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudaraku, Sebentar lagi, kita akan melakukan serangan ke kediri. Kalian persiapkan diri kalian, untuk mengalahkan mereka. Jangan beri kesempatan mereka untuk melakukan perlawanan. Langkah awal kitalah menghancurkan kediri. Setelah itu, kita akan menyerang Majapahir. Majapahir. Barong. Baik. Apakah kamu sudah siapkan pasukan lainnya? Semua pasukan sudah menyebar dan berada di posisi masing-masing. Tinggal menunggu perintah dari di area kalanaya. Mari. Kita menyerang kediri. Baik. 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 selamat menikmati ada apa yang aku merasakan ada pergerakan besar menuju suatu tempat siapa mereka yang tidak yakin siapa mereka dan kemana tujuan mereka sepertinya itu adalah bagian dari pergerakan besar itu cuma satu cara untuk mengetahuinya ayo yang paman mari mana siapa kalian kami anak buah di area kalanayam yang akan menyerang ke diri selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Kita harus gerak sana. Ayo. Ayo, Kak. Kak. Prajuritku yang kesatria, kita habisi mereka dan kita duduki ke diri. Perjuritku, habisi mereka. Seri-seri! Prajurit! Ayo, serang mereka! Perang! Aku akan melihat segembet apa yang akan saya bepati. Putra! Gusti-pusti! Radit! Kita terlambat. Pertarungan sudah dimulai. Munampun, Radit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga harus juga bertempur? Puntang dalam seluruh, Radit. Gusti Putri. Kalian tetaplah di sini. Biar aku yang melawan pemberontak-pemberontak itu. Putraku, jagalah. Sendih kabur. Dimas, apakah Romo Prabu tahu tentang hal ini? Aku takut terjadi sesuatu kepada Dimas Garbapati. Aku merasa Kang Mas Garbapati sudah berubah. Dia tidak mengindahkan keberadaan kita semua. Dan bertindak semangat. Dimas, jangan berpasangka buruk. Seperti yang kita duga. Sepertinya Dimas Garbapati ada di dalam pengaruh buruk seseorang. Aku akan habisi orang itu. Jika aku tahu siapa dia. Siapa dia sudah mati. Kero, kamu sih mengganggu kesenanganku saja. Aku lagi enak-enak dipertarung sama orang Kadiri. Lau, aku sedang mencari anakku. Di mana anakku? Dia tidak terlihat di medan pertempuran. Kamu mencari anakmu yang menyebalkan itu. Yang so tahu. Yang mulutnya lebar. Dia dipenyara di gua. Apa maksudmu? Apa salah anakku? Anakmu itu terlalu ingin tahu segala macam. Memerintah kesana, kesitu. Gendero, itu membuat kibarong marah, Gendero. Tapi dia masih anak-anak. Kalian sungguh keterlaluan telah menyikap anakku di gua itu. Gendero, sekali-kali anakmu itu harus dididik. Dilapih dan tidak melawan seorang tua. Dikapot kalau perlu. Gendero. Tidak becuskan dididik anakmu. Perampuk rendahan sepertimu ingin mengajariku cara membesarkan anakku. Lau, sekarang kamu harus antarkan aku ke gua itu. Aku ingin menjemput anakku. Perampuk rendahan. Bagus sekali kamu menghina aku. Perampuk rendahan tidak mau mengantarkan kamu. Tidak ada untungnya. Buat apa kamu menghina senggol laung? Kalau kamu tidak mau menantarkanku, aku harus menghajarmu. Karena kamu telah mendukung penyikapan anakku. Hei, Gendero. Senggol laung tidak akan pernah takut. Apakah kamu bisa menghinau, Gendero? Tidak ada. Tidak ada. Gendero. Gimbalong. Lepaskan aku. Cepat. Lepaskan aku. Aku harus menghancurkan Raja Perlindung ini. Tidak ada. Tidak ada. Gendero. Lepaskan, Gendero. Tidak akan aku lepaskan. Akanku patahkan tanganmu. Jangan, jangan, Gendero. Jangan. Jika kamu tidak mau memberitahu di mana letak gue, tempat penyikapan anakku. Iya, baik. Baik, Gendero. Lepaskan dulu. Pasti akan aku ceritakan semuanya. Lepaskan, Gendero. Lepaskan. Lepaskan. Hanabrang. Kenapa ada Manggala Majapahit berada di medan pertempuran? Bukankah Istana Kediri sudah kosong dari orang Manggala Majapahit? Aku akan menghabisinya. Jangan, Kik. Biar aku yang menghadapinya. Kamu simpan tenaga kamu untuk menghadapi pangeran kalah gemet. Kalau itu mau, ayo, lakukan. Hanabrang, hadapi aku. Hanabrang, akulah lawanmu. Dengan senang hati. Hah! Paman Anabrang. Ternyata dia masih ada di sini. Aku harus memikirkan agar kemenangan yang ngakurai tidak ternodai dengan campur tangan Manggala Majapahit. Aku akan menyingkirkannya di medan pertarungan. Ampun, Pangeran. Apa tidak sebaiknya Pangeran tetap berada di sini saja? Paman, ini pertarungan. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku bisa memiliki. Dan aku bisa mengalahkan pasukan Ki Arya Kalenaya agar tidak ada lagi yang meremehkan kemampuanku sebagai Yuwa Rancang Liri. Bagus. Jika Gerbapati bisa membuktikan kepemimpinan dan kemampuannya sebagai Yuwa Raja, tentunya sebagai orang kepercayaannya, saya pun akan memetik keuntungan dari keadaan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bocah Sombong Punten dalam seluruh pangeran Kejinanlah hamba yang melawan pemberontak-pemberontak itu Justru itu Aku yang meminta pamat Pamat Cepat pergi dari medan pertarungan ini Karena aku tidak membutuhkan pamat Ampun pak Tapi pangeran Pergilah dari sini pamat Sebelum aku menyerah pamat Bagus Ampun pangeran Tapi Berani-beraninya pamat membantah pintaku Ini sepertinya gue yang dikatakan oleh si ngolau Tolong aku Tolong Berani-beraninya pamat membantah pintaku Berani-beraninya pamat membantah pintaku Dia menghantam bangalanya sendiri Sungguh bodoh Dasar anak kecil yang sombong Aku akan menghukum kesombonganmu Akhir Kamu munculkan dirimu di hadapan Hei bocah sombong Akhirnya kau masuk juga ke medan pertempuran ini Pangeran kalah gemet Bertarunglah denganku Baiklah Aku akan terima tantanganmu Dan aku akan menghukum Karena kamu telah memimpin pemberontakan Sebocah mulut besar Tunjukkan kanuraganmu Tunjukkan kehebatanmu sesuai dengan mulut besarmu Kita bertarung di tempat lain Guru Apa kita berdiam diri saja disini Aku akan memantau jalannya pertarungan Antara Garbapati dan Kalanayang Willis Kamu awasi pertempuran itu Baik Guru Pamananabrang Boko Apa yang terjadi dengan Boko Aku tidak perlu memberitahu mereka Kalau aku diserang oleh Pangeran Garbapati Aku tidak apa-apa putraku Ampun Gusti Putri Raden Sebaiknya kita perhatikan jalannya pertarungan Dan memastikan Tidak terjadi apa-apa pada Pangeran Garbapati Paman Kang Bo Aku akan ikut bertarung Melawan para pemberontak itu Mohon ampun Raden Izinkan hamba menemani Raden Baik Cakra Paman Tolong cagakan Bok Gitar ya Sendikor Raden Kalian berhati-hati Bok Cakra mohon panggung Ini sepertinya gue yang dikatakan oleh Singolau Tolong aku Tolong Kalian dengar itu Sepertinya Itu suara kebo hirang anakmu Gendro Bener Itu suara kebo hirang Kebo hirang Dimana kamu ger Kebo hirang Itu seperti suara bokoku Bopo Aku di dalam gua Bopo Tolong aku Bopo Iya dari dalam Ayo Tunggu apa Rakhir Kue ini memiliki raja perlindungan Kita harus menghancurkannya dulu Ayo bantu aku untuk menghancurkannya Kepeng Kepeng Ayo Ayo Katakan Kepeng Kepaya! Apa menalah Yuda? Kepaya... Ya! Apaan itu? Apa yang saya lakukan? Apa yang tersesat? Apa yang saya lakukan? Di mana Pangerangger Bapak Ati? Kenapa dia tidak bersamamu? Pangeran itu... Paman, kenapa Paman terlihat gugup menjawab pertanyaan kami? Alayuda, cepat katakan di mana Pangeran Garbapati? Itu, Gusti. Pangeran Garbapati sedang melayani tantangan Ki Arya Kalanayang. 1, 2, 3... Kenapa kamu tidak mencegahnya? Itu bisa sangat berbahaya. Eyang, Mada takut terjadi apa-apa dengan Pangeran Garbapati. Ijinkan Mada mencari Pangeran Garbapati. Baik, berhati-hatilah. Baik, Eyang. Biar Paman bersama Eyang ungkuk dan keinginan lantaka. Membantu prajurit kediri dari pemberontak itu. Paman. Eyang, Mada mohon pamit. Baiklah. Mari, Paman. Ayo. Biar aku menghadapi perempuan itu. Biar aku menghadapi yang lain. Hah? Banyak omong kamu! Hadapi aku! Buak looking. Baiklah. Tepang. PER. Buak Dante Punten dalam Sewu Gusti Prabu Hamba datang kemari untuk melaporkan keadaan kediri Katakan padaku Apa yang kau lihat disana Ampun Gusti Prabu Iring-iringan pasukan pemberontak yang dipimpin Ki Arya Kalana yang sudah tiba untuk menyerang kediri Hampir bisa dipastikan pertempuran saat ini sudah berlangsung disana Baiklah, pergilah Sendiko Gusti Kanda, bagaimana ini? Pangeran Garbapati dalam bahaya Tenanglah Dinda Aku tidak akan membiarkan hal-hal yang buruk terjadi di kediri Lalu bagaimana dengan keselamatan Pangeran Garbapati? Arya Kalanaya Siapa dia? Aku menjadi penasaran Dan apa tujuannya? Dia melakukan pemberontakan di tanah kediri Punten dalam Sewu Gusti Prabu Kita tidak bisa membiarkan mereka merong-rong keutuhan Kerajaan Majapahit Hamba siap ditugaskan untuk meredam pemberontakan mereka Gusti Prabu Baiklah Kakang Lawu Bawa prajurit sesukupnya ke tanah kediri Gempur mereka Dan tangkap para pemberontak itu Sendiko Gusti Prabu Hamba mohon pamit Dimana Pangeran Garbapati dan Ki Arya Kalanaya yang bertempur Aku harus segera menemukan mereka sebelum terlambat Kau sang gajah mada Kegsatukan lantan Kau sang gajah mada Kegsatukan lantan 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 Yang Maha Kuasa, kekuatan apa yang merasuki Ananda Garbapati, sehingga dia mau bertindak sejauh ini? Yang Maha Kuasa, lindungilah Ananda Garbapati dari angkaran musuh-musuhnya. Berilah petunjuk agar dia bisa menjadi calon raja yang membawa keselamatan pada rakyatnya. Bukan membawa mereka pada bencana. Dimana Ananda Aditya? Aku sungguh mencemaskan keadaannya. Jangan-jangan dia melibatkan diri dalam pertempuran di Kediri. Sungguh aku menyayangkan Kediri selalu bergejolak. Karena Kandam Prabu menunjuk Garbapati menjadi waraja. Yang Maha Kuasa, lindungilah Putraku Aditya Warman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saga Dewa Batara, ini tidak boleh terjadi. Saga Dewa Batara, ini tidak boleh terjadi. Madaf, lanjutkan tugasmu. Saya adalah pangerang garbapati. Baik, Eang. Madaf mohon pamit. Anuraga, kamu selalu mencampuri urusanku. Patiraga, lawanlah aku. Dia bukan tandinganmu. Kamu pikir aku tandinganmu? Sampai kapan kau akan habiskan hidupmu dengan membalaskan dendam? Hanya karena kematian Jayakatwang. Aku akan berhenti setelah dendamku terbalaskan dengan kematian Kartarajasa. Kembalilah ke jalan yang benar. Ini jalan yang kupilih, Anuraga. Dan aku tidak akan mundur setapapun. Bandung. PM Indonesia Pada saat 3 Anak ini ternyata tidak bisa dendamkan herity. Dari mana dia belajar semua ilmu kanuraganya milikinya? Mungkin ini saja. Aku keluarkan senjata pengukasku. Keris kesempuran tempat. Dia bukan meraganya. Tidak akan aku menandingi kesastiannya. Keris kesempuran tempat. Gawat. Ki araya ke lantai. Sudah mengeluarkan senjata pengukasku. Aku harus segera menyukurkan mereka. Wilis. Sekarang kamu menghadang Mada. Sendiku. Nyiklah bang Wilis. Menyingkirlah dari hadapanku. Mada. Kamu tidak akan pernah sampai ke Medan Pertarungan Pangeran Garbapati. Karena aku tidak akan membiarkanmu lewat. Menyingkirlahnya ke labang Wilis. Biarkan aku lewat. Lewati dulu mayatku. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton